Hai data-data UMKM karunnya nukamari daftar teka ciamiskan teking ngarep-ngarep cair ia kependak di solokan perwe banjar sari suka sari malah caket SD SD hiji suka sari Hai tei pertanggung jawaban Nana karunnya jami anu kes ngarep-ngarep merjuangkan iya Hai 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 aja berarti raka amikah ayah di dia deh udah dua kali ya tetapi-tapi Oh sempit makanya dicerah ke saya hari kia naman ke pange jala mana ya jumlahnya sebarang orang apaan tangan nage orang mendes bener bakat pulau barembuan asap dati lurembu saat Terima kasih. Nah, dalam video itu tercantum nama Teteh itu. Teteh di dalam pengajuan berkas UMKM ini selaku apa sih, Teteh? Saya selaku kolektor. Kolektor dari daerah. Jadi orang-orang mengumpulkan terpas saya, mencari orang, tapi mereka mencari saya. Tapi benar, dalam berkas itu ada salah satu nama yang berkasnya dititipkan ke Teteh itu? Ada. Nah, itu kan ada yang ke Teteh. Tapi saat itu berkas itu ke Teteh kemana kan itu? Ada lagi sama orang yang lebih berhak yang mengantarkan ke Ciamis. Jadi dari Teteh ke tangan siapa lagi berarti namanya? Masalah berkas pengajuan UMKM yang berserakan di pinggir selokan itu, itu data ajuan yang sudah masuk ke UPTD apa belum sih itu Pak? Belum Pak. Itu data belum masuk ke UPTD, karena proses di UPTD ketika usulan berkas masuk, langsung di input, berkas yang ada langsung kirimkan ke dinas, Pak. Seandainya misalkan kalau berkas itu sudah di input, apa boleh untuk dibuangkan nggak sih Pak? Tidak boleh Pak, karena itu akan ada jalan arsip, hubungan nanti akan ada pemeriksaan dari PBK atau PBKP untuk menguji kebenaran usulan itu apakah anak berkas atau tidak dikhawatirkan itu fiktif. Dari keterangan arah sumber tadi Pak, menyatakan bahwa ada data pengajuan itu yang masuk ke meja UPTD, benar atau nggak sih? Tidak benar Pak. Yang benar berarti seperti apa Pak? Yang benar pada saat datang ke kantor UPTD, meletakkan begitu saja tanpa ada pemberitahuan berkas-berkas yang konon katanya dia kolektifkan, dia fasilitasi dari masyarakat di bawah UPTD, diperlakukan begitu saja Pak, dicimpan misalnya di meja tanpa ada pemberitahuan kepada kami ataupun staf kami. Itu berkas-berkas itu tapi oleh Bapak dirawat apa nggak sih Pak? Dirawat Pak, karena ini bentuk tanggung jawab saya kepada masyarakat, juga kepada dinas, baru tetap datanya kami input ke sini, berkasnya kami kirimkan ke Ciamis. Sepanjang berkas itu ada di kantor UPTD, saya input, saya serahkan ke Ciamis. Berarti untuk yang berserahkan itu datanya tidak masuk ya? Tidak masuk ke UPTD Pasar Banyak Saripa. Terima kasih telah menonton!